YP dan HG, dua orang pengedar narkotika jenis sabu-sabu yang beroperasi di wilayah kecamatan Tobuali di ringkus Satres Narkoba Polres Bangka Selatan. Keduanya diringkus anggota ketika hendak bertransaksi narkotika jenis sabu-sabu di samping salah satu masjid yang ada di Tobuali. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 14 paket narkotika jenis sabu dengan berat pruto 4,11 gram, 9 buah pipet minuman berwarna kuning, dan 1 helai tisu berwarna putih. Selain itu, petugas juga mengamankan 1 buah plastik makanan, 1 bungkus bekas rokok, 1 unit handphone, 1 unit sepeda. Saat ini pelaku beserta barang bukti setelah diamankan kema Polres Bangka Selatan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kami dari Polres Bangka Selatan berhasil mengamankan 2 nyala guna rakotika yang dilakukan di wilayah Teladan. Kemudian dari kedua pelaku, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 4,11 gram, dan berikut barang bukti lainnya. Atas perbuatannya pelaku akan dijerat dengan Pasal 114 Ayat 1 Junto Pasal 132 Ayat 1 atau Pasal 112 Ayat 1 Junto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun kurungan penjara. Dari Bangka Selatan, Eko Septen Terasim, TVRI Bangka Beritung melaporkan.